halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di cananya pekerja migran indonesia kawan-kawan semuanya bagaimana kabarnya hari apakah kawan-kawan sehat selalu semoga kawan-kawan sehat selalu diperantauan semoga kawan-kawan dijauhkan dari marah bahaya dan pastinya moga dipermudahlah segala urusan apalagi ada masalah dengan majikan keluarga atau siapapun itu teman anda pun semoga semuanya dipermudah nah kawan-kawan ada informasi buat kawan-kawan semuanya khususnya buat kawan-kawan adik-adik yang pengen ini ngikuti suhu-suhu yang sudah lama kerja di negara Hongkong mereka-mereka yang para tetua yang sudah lama kerja di negara Hongkong kemudian memilih OS semoga dengan video ini anda adik-adik semuanya akan berpikir dua kali bahkan beribu-ribu kali ketika memilih OS nantinya ya oke ini tentang sebuah informasi dari aparat keamanan yang mana ini dari tanggal 9 sampai 11 November 2023 jadi hari Kame Jumat Sabtu kemarin aparat keamanan ini telah menerjunkan 1.692 personel keamanannya untuk menggeledah untuk mengawasi untuk mengecek sebanyak 200 tempat dan dari 200 tempat itu ditangkaplah sebanyak 335 orang dan diantaranya ada PRT asal Indonesia dan juga ada cowok yang berasal dari Indonesia dan masing-masing mereka itu sebanyak 15 orang dan 5 orang lainnya nah kerjanya apa aja sih mereka oke saya bacakan yang pertama ya ini ini apakah disini ada cowok yang bekerja disini jawabannya ada kawan-kawan jadi tidak hanya cewek tapi cowok juga ada kemudian yang kedua adalah judi kemudian yang tiga adalah kerja di ruang majong jadi tukang ini juga ada kemudian bar, club dan spa salon kecantikan ini juga ada dan mereka ini tidak memiliki visa kerja dan visa tinggalnya ini sudah habis jadi mereka memilih OS dan bekerja di negara Hongkong ini jadi beberapa bulan yang lalu bahkan sampai saat ini pemerintah Hongkong sedang melakukan gencar-gencarnya pembersihan pemutian terhadap orang-orang yang tidak memiliki visa kerja dan visa tinggal jadi adik-adik kalau pengen OS diajak oleh suhu-suhu atau diajak oleh mbak-mbak yang sudah lama disini tolong untuk difikirkan karena kalau sampai OS sampai itu kayak kucing-kucingan kok sedikit lihat polisi ketakutan sedikit lihat polisi nanti gelabakan kebingungan ketakutan akhirnya lari sana lari sini kayak dikejar apa kucing kayak kucing lagi ngejar tikus ya jadi intinya hati-hati ya kan kawan khususnya bagi adik-adik yang baru kerja disini sekali lagi tolong untuk tidak melakukan sesuatu kesalahan sesuatu kejahatan dan tolong untuk berhati-hati di tempat majikan Anda adik-adik semuanya jangan ngambil barang milik bos jangan sampai melakukan kekerasan terhadap anak bos itu tidak diperbolehkan ketika anak bos nangis ketika anak bos sedikit aja merah Anda keplok walaupun tidak bekas tapi Anda sudah lakukan ini tetap aja Anda bakal kena tuntutan ya walaupun tidak ada bekas tapi ketika ada saksi mata video atau ada orang rumah yang melihat Anda sudah bisa digeret atau ditarik ke kantor polisi karena telah melakukan kekerasan terhadap anak kecil jadi usahakan adik-adik kalau kerja di sini tolong untuk kerja saja yang betul kalau Anda kerja baik kemudian nanti sudah selesai potongan Anda bisa beli apapun itu jadi jangan sampai ambil barang apapun milik majikan pakaian milik majikan apapun itu jangan diambil kecuali kalau diberi kemudian ada lagi informasi ini penting banget yang ini jadi kemarin ada pihak dari petugas aparat ini telah melakukan pemeriksaan terhadap transportasi siupa ataupun BIS atau KMB jadi ini hanyalah awal permulaan saja sebagai peringatan buat orang-orang yang bakal menaiki BIS nantinya dan ketentuan atau kewajiban yang bakal kawan-kawan lakukan apa saja nanti kita bakal bahas tetapi operasi ini bakal dimulai tepatnya tanggal 15 November 2023 yaitu hari Rabu kan kawan jadi hari Rabu nantinya hati-hati bagi kawan-kawan ketika menaiki transportasi baik itu siupa ataupun BIS karena ada beberapa tempat yang apabila kawan-kawan ini tumpangi bisa saja itu masuk operasi besar-besaran mereka nah ketika adanya operasi besar-besaran entah itu nanti pemutian pembersihan mereka-mereka yang tidak memiliki izin tinggal itu bisa jadi jadi apa sih yang harus anda waspadai pertama jangan lupa membawa Hongkong ID kemanapun anda mau pergi entah itu anda mau ngambil majikan ataupun anak majikan tetap harus membawa Hongkong ID ini yang pertama kemudian yang kedua jangan lupa kalau naik supah itu pakai sabuk pengaman nah apakah nanti sabuk pengaman ini juga masuk di dalam tuntutan masuk di dalam operasi besar-besaran mereka sekali lagi tidak tahu kan kawan tetapi kita tahu kan kalau kewajiban bagi penumpang yang naik supaya itu menggunakan sabuk pengaman tadi kalau tidak menggunakan sabuk pengaman maka dendanya sebesar seribu lima ratus namun ada juga siupah yang tidak ada sabuk pengaman itu bagaimana kak jawabannya yang kena nanti adalah siupah yang bukan sampen kemudian yang ketiga hati-hati bagi kawan-kawan yang apabila naik siupah ataupun naik base tapi tidak memiliki Hongkong ID ataupun Hongkong ID ini sudah tidak berfungsi lagi karena Anda OS atau Anda overstay atau Anda ini visa kerjanya habis visa tinggalnya habis hati-hati karena Anda juga bisa masuk jaringan pemutian yang dilakukan oleh mereka sekali lagi alasannya apa sih mereka melakukan operasi besar-besaran ya tujuannya untuk menciduk mereka-mereka yang tidak memiliki visa tinggal dan visa kerja kemudian yang terakhir adalah hati-hati bagi Anda yang suka mengoperasikan serbuk putih narkoboy ataupun sejenisnya yang buat orang nge-fly apapun itu hati-hati karena ketika ada operasi besar-besaran Anda adalah targetnya dan ingat Anda ketika membawa berarti Anda pengedar walaupun Anda bukan pemilik dari yang besar atau bos besarnya tapi Anda pengedar loh kawan-kawan ketika Anda pengedar ini berat juga hukumannya beda kalau pemakai pemakai tidak mengedarkan paling 10 tahun 20 tahun 15 tahun tapi kalau sudah pengedar itu lebih dari 20 tahun kawan-kawan apalagi kalau sudah jadi bandar kayak mbak kemarin jadi bandarnya itu seumur hidup kawan-kawan tuntutannya jadi tolong untuk difikirkan lagi ketika kawan-kawan melakukan mengedaran atau mengambil pekerjaan sebagai pengedar narkoboy serbuk putih tepung putih ataupun Anda ini mengedarkan kemanapun dan kemudian Anda menaiki siupa atau bis ini hati-hati ya kawan-kawan karena sekali lagi Anda bisa masuk kejebakan dalam operasi yang mereka pasang ya jangan sampai pengedar ataupun Anda sebagai bos besarnya jangan sampai ya oke semoga dengan penjelasan ini bermanfaat buatkan kawan-kawan semuanya sekali lagi ini cuma mengingatkan kalau sekiranya sampai tidak mau mendengarkan juga tidak apa-apa kok ya intinya berbagi informasi berbagi pengalaman berbagi ilmu itu penting banget ya tergantung kan kalau menerima apa enggak semoga dengan ini semuanya bermanfaat buatkan kawan-kawan semuanya channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye